Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Tehwidia apa kabar semuanya semoga selalu sehat selalu bahagia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jangan bosan ya Tehwidia selalu mendoakan karena rasanya gimana ya kalau diawali tidak mendoakan itu seperti ada yang kurang ya jadi jangan bosan untuk Tehwidia selalu doakan yang punya hajat, yang punya impian yang punya cita-cita Tehwidia bantu dengan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkannya amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allah maswali ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad nah di video kali ini Tehwidia mau berbagi cerita ya berbagi bukan ya seperti testimoni lah gitu yang masya Allah banget kemarin itu Tehwidia masak satu ekor kambing dan 15 ayam belum yang manis-manis gitu seperti kue-kue beskut cookies nah seperti itu jadi kemarin masya Allah banget capek pokoknya apa ya tapi rasa capek itu ya dinikmati lah karena bertemu teman-teman ya senegara gitu ada dari teman majikan ada juga dari adik majikan nah terus ada lagi yang komplain ya yang komen ini dari orang Filipin katanya why ati when you make content always wearing black hijab nah jadi kata dia itu kenapa sih kalau bikin konten selalu kebanyakan maksudnya kerudungnya itu pakai warna hitam gitu nah kata Tehwidia itu kan gak apa-apa karena selain Tehwidia suka yang warna hitam sama putih itu simbol hidup ya hitam dan putih tapi gak satu hijabnya ada beberapa gitu jadi gak apa-apa lah gitu pengennya sih yang hitam gitu suka banget yang hitam nah anyway jangan dipikirin itu sedikit pembukaan ya nah yang Tehwidia mau ceritakan ini kemarin kan kedatangan teman Tehwidia ya yang kerja di temannya majikan namanya Nina orang Karawang nah tiga bulan yang lalu dia itu kan kesini sama majikannya juga ya pertemuan lah gitu sesama teman gitu perkumpulan atau reuni seperti itu nah dia itu datang gitu diajak sama majikannya terus dia itu bilang seperti ini Teh katanya kok majikan Tehwidia mah seperti teman gitu kalau nyuruh itu sambil tertawa ya kayak seperti teman lah gitu gak kayak majikan saya majikan saya pasti teriak teriak katanya kalau nyuruh terus kalau salah sedikit itu marah marah katanya gitu kata dia itu terus kata Tehwidia gak apa-apa sebenarnya majikan si Teh Nina ini sama majikan Tehwidia itu lebih cerewet majikannya Tehwidia gitu kalau majikannya Tehwidia itu jelek diomongin bagus diomongin ya seperti itu gitu ya gak apa-apa lah gitu terus kata Tehwidia itu begini kamu percaya gak kalau Tehwidia kasih amalan terus yakin gak katanya kalau melihat situasi seperti ini ya yakin terus percaya bahwa Tehwidia itu punya majik gitu enggak Masya Allah banget ya pakai dibilang punya majik segala terus Tehwidia itu kasih yaudah gini aja Teh sholawatin aja kata Tehwidia kan seperti itu ke Teh Nina ini terus harus dibarengi dengan rasa ikhlas gitu bahwa pekerjaan ini anggaplah sedang ibadah gitu ya jadi Insya Allah kalau ada rasa ikhlas terus menjadikan ibadah bahkan mungkin setiap napasnya Teh Nina ini menjadikannya ibadah kan uangnya itu dikirim ke Indo ya mungkin untuk anaknya sekolah atau pesantren atau mungkin untuk keluarganya orang tua atau atau sebagainya gitu pastinya kan kalau kesini itu membutuhkan atau ingin apa ya kebanyakan itu ingin merubah atau memperbaiki ekonomi ya enggak kayak Teh Widya kalau Teh Widya datang kesini karena dikejar-kejar orang gitu maksudnya karena dikejar-kejar orang itu karena Teh Widya itu kan didolimi orang ya jadi harus mengganti uang orang jadi Teh Widya ya putuskan untuk pergi ke Saudi bekerja untuk mengembalikan uang orang 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 yang sebenarnya uang itu tidak sama sekali Teh Widya gunakan pribadi tapi tidak apa-apa diikhlas saja terus anggaplah ini sebagai apa ya apa jadi diterima dengan lapang dada menerima kodok dan kodar yang Allah berikan kepada Teh Widya nah singkat cerita Teh Widya itu kan sholawatin aja Teh kalau minimalnya 200 kali setiap setelah sholat sholat wajib 200 kali minimalnya kalau maksimalnya ya terserah tapi minimalnya 200 terus hajat apa yang Teteh inginkan maksudnya sebelum sholat berdoa atau setelah sholat bahwa sholat ini semoga menjadi wasilah menjadi baik majikan masih baik apa yang majikan makan kita makan terus gaji lancar itu baik hanya saja mungkin rada cerewet tapi kalau dibandingkan itu lebih cerewet majikannya Teh Widya cuman Teh Widya kalau dia misalkan teriak teriak Teh Widya jadi jawabnya itu dengan ketawa jadi tidak jadi marahnya jadi seperti itu nah 3 bulan yang lalu itu kan Teh Widya bilangnya sholawatin aja minimalnya 200 setiap setelah sholat wajib nah sekarang itu sudah 3 bulan ketemu lagi nah kemarin waktu makan makan terus dia cerita Alhamdulillah sekarang majikan tidak teriak teriak lagi tidak marah marah lagi jadi biasa saja kalau nyuruh misalkan kerjakan ini kerjakan ini sudah tidak kalau misalkan sambil teriak atau kalau salah marah tidak jadi sekarang kalau salah itu malays katanya yang tidak apa maksudnya Alhamdulillah ternyata memang kalau orangnya yakin sama percaya itu sholawat itu bisa menjadi wasilah ini kan seperti video sebelumnya sholawat itu kan mendoakan Nabi Muhammad menggembirakan Nabi Muhammad dengan wasilah sholawat ini maka apa yang kita inginkan atau hajat atau doa itu tidak akan tertolak karena kalau yang sering nyimak ceramanya Ustaz Abdul Somad pernah tewe dia nyimak yang ada kalimatnya seperti ini barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sholawat maka sholawat itu sampai dan barang siapa orang tersebut meminta maka Allah akan kasih karena sholawat itu kalau bisa berdoa dengan diawali sholawat dan diakhiri sholawat itu jadi hijab itu jadi tidak terhalang hijab jadi langsung gitu tidak tertolak tidak tertunda gitu nah seperti itu kecuali misalkan apa ya mang-mang gitu jadi setengah-setengah iya enggak ya iya enggak ya jadi enggak seperti itu harus yakin gitu yakin aku yakin bahwa wasilah sholawat ini apa yang aku hajatkan akan menjadi kenyataan nah seperti itu sambil usaha gitu nah Alhamdulillah ini testimoninya teh Nina dari Karawang ya 3 bulan yang lalu padahal teh Wedia udah enggak inget ya masalah itu tapi Alhamdulillah kemarin ketemu karena ada makan-makan sampai teh Wedia itu merasa apa ya bau kambing seluruh badan itu rasanya bau kambing gitu karena kalau di Indo ya apa ngurusin satu kambing itu ada tetangga membantuin saudara orang tua disini kemarin teh Wedia kambing 1 15 ayam sendirian masak ya ada sih orang Filipin gitu cuman bantu-bantu aja dia enggak tahu ngasih garam ngasih itu ngasih apa ngasih bumbu-bumbu gitu cuman bantuin ngambil ini ngambil itu aja yang pool masaknya itu teh Wedia jadi seharusnya ya teh Wedia itu bikin kontennya itu masak ya cuman teh Wedia kalau masak itu kan apa ya harus minta izin dulu sama majikan bahwa ini pekerjaan aku mau dibikin konten jadi rada gimana ya gitu jadi apa aja yang yang teh Wedia bisa manfaatkan alhamdulillah teh Wedia mendapatkan wifi gratis gitu jadi dimanfaatkan luang waktu untuk berbagi gitu berbagi ilmu berbagi informasi dan teh Wedia seluruhkan melalui konten youtube ya semoga bermanfaat dan jangan lupa ya kalau bermanfaat sekiranya bermanfaat jangan lupa untuk mendukung channelnya teh Wedia dengan subscribe like dan channel dan teh Wedia tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati